Teramai sampai terakhir, akhirnya ternyata sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan sudah ada juga ketuanya gitu ya, Mas Eko Pratama. Nah ini kan setelah kemunculannya partai mahasiswa ini langsung menimbulkan berbagai komentar ya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah salah satunya teman-teman BMSI ini salah satu yang kontra ya, kalau nggak salah ya. Nah kalau boleh tahu apa yang jadi keberatan dari teman-teman BMSI atas kemunculan partai mahasiswa Indonesia nih, Mas? Mungkin di sini ingin menyampaikan yang pertama, terkait bagaimana pengbutuhan partai ini pun kami tidak tahu gitu. Memang setelah tiba-tiba itu pun tahunya dari teman-teman media, teman-teman pers, teman-teman wartawan yang lainnya gitu. Bahwa sudah dibentuknya partai mahasiswa, yang mengatasnamakan mahasiswa, yang sudah ada ketuanya, dan sudah terdaftar seperti itu. Jadi tidak ada keterlibatan sama sekali dari BMSI Indonesia untuk terkait penghitungan partai ini. Dan kenapa kami menolak? Karena kita adalah mahasiswa, yang artinya kita ekstra parlo. Kirakan kita adalah ekstra parlo. Kalau kirakan kita parlo, yang takutnya dengan mereka di sini mengatasnamakan mahasiswa Indonesia, partai mahasiswa Indonesia, semua kebijakan yang mereka nanti ajukan, yang mereka sepakati, yang mereka nanti gulirkan ke dalam parlo, di dalam sebuah pembahasan, itu akan mengatasnamakan mahasiswa seluruh Indonesia. Padahal belum tentu gitu. Sampai saat ini pun partai-partai yang bilangnya oposisi dan lain-lain, itu mengatasnamakan masyarakat dan lain-lain, kita pun masih sulit untuk percaya. Apalagi ini kalau mengatasnamakan mahasiswa, itu kekhawatiran-khawatiran kita nantinya kalau misalnya masih menggunakan nama partai mahasiswa. Oke, berarti salah satu yang jadi keberatan dari BMSI adalah independensinya ya ketika nanti masuk ke parlement gitu ya? Betul. Di pertanyaannya. Oke, oke. Medcom.id, a part of media group network. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of media group news.